Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa bersama kami Dalam presentasi Pelajaran Cara memahami hadis Bersama saya Iqbal Shawqi Dan rekan saya Dalam tema Memahami hadis secara tematik Berikut paparan kami Latar belakang mengapa ada Pemahaman hadis secara tematik adalah Berdasarkan Keterangan dari Imam Ahmad bin Hambal Bahwa hadis nabi itu Tidak mungkin Dikumpulkan seluruh jalur periwatannya Karena itu Perlu dibahami bahwa hadis itu Saling menafsirkan satu sama lain Nah Semisal nabi menyampaikan suatu tema hadis Nah ternyata yang mendapatkan Riwayat Para sahabat Mendapat redaksi dan riwayat yang berbeda Menurut kondisinya masing-masing Nah ini bisa menimbulkan Jalur sanat Yang redaksi hadisnya itu berbeda-beda Walaupun satu tema Nah ini Mengisarkan bahwa Riwayat dengan makna hadis Ya ini satu tema Walaupun redaksinya berbeda Itu diperbolehkan Kemudian Kemudian Bahwa Karena hadis tadi Masih dalam satu tema Dan Redaksinya berbeda-beda Maka Perbedaan redaksi itulah Yang menyebabkan hadis Satu sama lain itu Saling menafsirkan Nah Prinsipnya Hadis harus dipahami sebagai Satu kesatuan utuh Dan riwayat satu Dan yang lainnya harus dipahami Dengan melihat riwayat yang lain Karena bagaimanapun Sumber hadis adalah Dari nabi Yang juga Hanya satu Karena itu Satu sama lain itu Saling mendukung Nah Kemudian Prinsip selanjutnya adalah Hadis yang belum jelas maknanya Ditafsirkan dengan Yang jelas maknanya Selanjutnya akan Kami paparkan Nah Ini adalah Tiga hal Yang penting kita pahami Bahwa Kita perlu memahami Tentang Keumuman Dan kehususan Redaksi hadis Atau Am dan khos Kemudian Tentang pemahaman Tentang Mutlak dan mukoyat Dan Tentang Mujmal dan mubayan Apa itu? Nah Hadis dengan riwayat yang umum Perlu dipahami secara khusus Nanti kita paparkan Apa itu Maksud riwayat umum Dan yang khusus Kemudian Hadis yang mutlak Dan mukoyat Hadis yang mutlak Dipahami sebagai Hadis yang Maknanya itu Tidak Diikat Atau Tidak menentukan Secara spesifik Maksud dari Objek hadis tersebut Kemudian Hadis yang mujmal Atau yang bersifat Global Itu Dipahami Dengan riwayat lain Yang bersifat Mubayan Jadi Bisa jadi Redaksi itu umum Redaksi itu Hanya menyebutkan Secara Garis besar Kemudian ada Redaksi-redaksi lain Yang melengkapi Sehingga Bisa lebih jelas Nah Kita bicara dulu Soal tentang Am Khos Dan Taksis Am Am Adalah Lafat Yang menunjukkan Pengertian umum Yang mencakup Satuan-satuan Yang ada Dalam lafat itu Tanpa Pembatasan jumlah Tertentu Ini Kami ambil Dari Kitab Mabadi Awaliyah Dari Syekh Abdul Hamid Hakim Ini adalah Istilah Dalam Ilmu Sulfiqih Namun Juga bisa Diterapkan Dalam Konteks Pemahaman Hadis Tematik Ini Jadi Pengertian Hadis Yang am Adalah Umum Yang tanpa Membatasi Jumlah Dari Pengertian Tersebut Sedangkan Al-Khos Adalah Lafat Yang Diciptakan Untuk Menunjukkan Pada Hal Tertentu Perseorangan Tertentu Nah Lafat-lafat Tain Yang menunjukkan Bilangan Bisa Juga Satuan Nah Tapi Tidak Mencakup Semuanya Jadi Memang Hanya Khusus Tertentu Jadi Misalnya Apa Am itu Adalah Batang Pohon Khusus Adalah Cabang Cabang Yang Menjelaskan Lebih Jelas Apa Itu Yang Am Dari Sebuah Pohon Dari Sebuah Hadis Maksud Saya Sedangkan Taksis Ini Adalah Bentuk Bagaimana Khusus Itu Dipahami Dari Lafat Yang Am Selanjutnya Tentang Mutlak Dan Mukoyat Masih Dari Sheikh Abdul Hamid Hakim Dari Kitab Membadi Awal Mutlak Ialah Lafat Lafat Yang Menunjukkan Kepada Pengertian Tanpa Batas Yang Tersendiri Jadi Kurang Lebih Sama Hanya Saja Mutlak Ini Terkait Pengertian Kemudian Mukoyat Ini Menunjukkan Mukoyat Sebagai Pelengkap Dari Mutlak Adalah Lafat Yang Menunjukkan Pengertian Punya Batas Tertentu Mutlak Ini Bisa Saja Lafat Tersebut Semisal Apa Semisal Hadis Tersebut Sangat Mencakup Semua Golongan Nah Tapi Mukoyat Ini Bisa Membatasi Maksud Perkataan Nabi Tersebut Itu Yang Kami Maksud Dengan Mutlak Dan Mukoyat Ini Beberapa Kaida Yang Bisa Kita Perhatikan Yang Pertama Lafat Yang Dipakai Mutlak Dengan Kaida Mutlak Pada Suatu Nas Nah Dinas Lain Bisa Digunakan Dengan Mukoyat Misalnya Hadis Ini Menyebutkan Redaksi Yang Lebih Mencakup Semua Golongan Nah Jika Hadis Yang Mukoyat Itu Bisa Lebih Spesifik Kemudian Lafat Mutlak Dan Mukoyat Berlaku Sama Pada Hukum Dan Sebabnya Karena Bagaimanapun Alasan Berlakunya Mutlak Dan Mukoyat Ini Sama Walaupun Objek Pada Mukoyat Ini Lebih Spesifik Daripada Mutlak Mutlak Dilengkapi Oleh Mukoyat Kemudian Lafat Mutlak Dan Mukoyat Yang Berlaku Pada Nas Itu Berbeda Nah Karena Mukoyat Ini Objek Nabi Lebih Spesifik Maka Oh Maksud Hadis Ini Sasarannya Adalah Ini Tapi Hukum Dan Sebabnya Itu Sama Kemudian Selanjutnya Adalah Terkait Bagaimana Kita Memahami Hadis Secara Tematik Ini Adalah Metode Yang Kami Ambil Dari Kitab Turuk Fahmil Hadis Turuk Fahmil Hadis Yang Dikarang Oleh K.H.J. Ali Mustafa Yaakob Ada Lima Langkah Yang Perlogi Diberhatikan Pertama Mengumpulkan Hadis Dengan Tema Serupa Dari Seluruh Riwayat Semisal Hadis Tentang Haji Kita Kumpulkan Semua Tema Misalnya Haji Terlalu Umum Kita Kumpulkan Tentang Arofah Kita Kumpulkan Semua Hadis Yang Mencakup Tema Arofah Kemudian Kita Akan Tahu Bahwa Memang Banyak Redaksi Terkait Tema Arofah Pada Haji Kemudian Dari Sekian Banyak Hadis Kita Kritisi Satu Per Satu Kita Nilai Kualitasnya Nah Karena Kita Akan Mengamalkan Tujuan Kita Adalah Memahami Dan Mengamalkan Hadis Tersebut Yang Setema Maka Maka Kita Menyeleksi Hadis Hadis Yang Soheh Setelah Kita Kritisi Dan Nilai Kualitasnya Baik Sanat Maupun Matan Kemudian Kita Saring Hadisnya Yang Bisa Digunakan Karena Bagaimana Misalnya Ada Redaksi Yang Soheh Tapi Tidak Makmul Tidak Bisa Digunakan Maka Itu Juga Menjadi Masalah Karena Dalam Konteks Hadis Pun Ada Yang Sudah Dinasah Atau Memang Konteksnya Sudah Konteksnya Belum Tepat Untuk Diamalkan Kemudian Kita Pilih Hadis Yang Pemanaannya Jelas Dan Belum Jelas Berdasarkan Kaedah Tadi Mana Yang Am Mana Yang Khos Mana Yang Mutlak Mana Yang Mukoyat Nah Kemudian Setelah Itu Kita Tafsirkan Hadis Dengan Cara Yang Hadis Yang Belum Jelas Maksudnya Atau Terlalu Umum Maksudnya Diperinci Oleh Riwayat Yang Lebih Jelas Nah Ini Beberapa Contoh Nanti Akan Kami Paparkan Ya Ini Untuk Pertama Kita Sodorkan Contoh Tentang Hadis Melihat Nabi Ini Adis Yang Kiranya Populer Di Kalangan Sufi Nah Ini Ada Tiga Redaksi Sebenarnya Masih Banyak Redaksi Yang Lain Yang Pertama Diartikan Pada Hadis Yang Pertama Sungguh Ia Telah Melihat Yang Sebenarnya Jadi Yang Melihat Nabi Dalam Mimpi Adalah Melihat Yang Sebenarnya Kemudian Yang Arti Yang Kedua Adalah Maka Ia Melihatku Melihat Nabi Dalam Mimpinya Itu Seakan Akan Melihat Dalam Keadaan Terjaga Nah Kemudian Hadis Yang Ketiga Artinya Barang Siapa Melihat Aku Pada Tidurnya Maka Seakan Akan Dia Melihat Aku Nah Ini Banyak Sekali Redaksi Hadis Yang Setema Nah Apa Masalah Dari Hadis Ini Nah Ini Kontroversinya Adalah Hadis Yang Pengertiannya Dianggap Jelas Adalah Lakaan Nama Ro'ani Barang siapa Melihatku Saat Tidurnya Maka Seolah Melihatku Dalam Keadaan Terjaga Nah Ini Ada Baggan Yang Coba Kami Buat Ini Kontroversi Mana Hadis Bagaimana Bisa Nabi Bisa 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 Dilihat Dalam Mimpi Ini Akan Membuat Sanksi Beberapa Orang Bahwa Nabi Hidup Kembali Sehingga Bisa Dilihat Beliau Nah Ternyata Setelah Dikomparasikan Antara satu Hadis Dan yang lain Itu Dimaksudkan Sesuai Zaman Hidup Beliau Ya Ini Untuk Untuk Legitimasi Untuk Pernyataan Terkait Sahabat Yang Pernah Berjumpa Dengan Nabi Sehingga Barang Siapa Melihat Nabi Dalam Keadaan Mimpi Tentu Saja Dia Pernah Melihat Nabi Dalam Keadaan Terjaga Nah Yang Ditakutkan Sebagaimana Ditulis Oleh Kiyajialim Mustafa Yaakub Adalah Ketika Hadis Ini Menjadi Legitimasi Perjumpaan Perjumpaan Terhadap Nabi Maka Ini Bisa Menemukan Klaim Bahwa Seseorang Bertemu Nabi Lantas Mendapatkan Hal-hal Yang Diluar Nalar Diluar Diluar Hal-hal Yang Baik Yang Bisa Mengarakan Umat Pada Kesesatan Nah Karena Itu Hadis Yang Dianggap Cukup Bisa Mendukung Penjelasan Yang Lain Adalah Man Ro'ani Filmanam Lakaan Nama Ro'ani Jadi Seakan Akan Melihatku Dalam Keadaan Dijaga Jadi Konteks Hadis Nabi Selanjutnya Terkait Hadis Melihat Bulan Pada Bulan Puasa Idara Aitumu Hufasumu Wa Idara Aitumu Hufa Aftiru Faingu Malaikum Fakdurulahu Nah Ini Hadis Banyak Disebutkan Dalam Kitab Soheh Maupun Sunan Nah Yang Menjadi Fokus Adalah Fakdurulahu Fakdurulahu Artinya Adalah Maka Kira-kirakan Nah Ini Maksudnya Apa Fakduruh Ini Nah Maka Maknanya Ini Digolongkan Sebagai Makna Yang Global Makna Yang Apa Belum Jelas Perlu Diperjelas Lagi Maka Perlu Kita Cari Hadis Hadis Yang Setema Nah Hadis Hadis Tentang Penetapan Bulan Sebagai Tambahan Semuanya Ini Bisa Diamalkan Ini Tiga Redaksi Yang Mendukung Fakduruh Yang Pertama Fakduruh Dimaknai Sebagai Udda Salasina Yauman Suma Soma Yaitu Dihitung Tiga puluh Hari Kemudian Berpuasa Kemudian Ada redaksi Lain Fakmilul Iddata Salasin Yaitu Maksud Fakduruh Adalah Menyempurnakan Bilangan Sampai Tiga puluh Kemudian Ada redaksi Lain Juga Fakmilul Syakban Salasin Yaitu Sempurnakan Syakban Sampai Tiga puluh Hari Nah Analisanya Lafal Fakduruh Ini Bersifat Global Diperinci Oleh Hadis-hadis Setema Yang Lainnya Yang Menyatakan Bahwa Maksud Dari Fakduruh Adalah Menyempurnakan Jumlah Hari Bulan Syakban Menjadi Tiga puluh Ketika Umma Alaih Yaitu Kesulitan Mengidentifikasi Tanda Masuk Bulan Ramadhan Kemudian Selanjutnya Contoh Yaitu Hadis Wanita Diciptakan Dari tulang rusuk Nah Al-Quran Hanya Menyatakan Bahwa Ya Ayuh Nas Ittaku Ya Ayuh Nas Ittaku Rab Bakum Ladi Holak Kuk Min Naf Se Wah Hidat Tidak Disebutkan Bahwa Seorang Perempuan Itu Diciptakan Dari tulang Rusuk Lagi Toh Nyatanya Tulang rusuk Kanan Dan Kiri Wanita Maupun Lagi Itu Jumlahnya Sama Nah Ini Disering Disalah Artikan Terkait Penciptaan Perempuan Dari Bagian Tubuh Pria Kami Mengidentifikasi Ada Hadis Almar Atu Hilikot Mindil In Dalam Beberapa Kitab Hadis Bagaimana Bisa Anda Lihat Kemudian Juga Ada Redaksi Lain Yaitu Almar Atu Kadil I Jika Redaksi Yang Pertama Almar Atu Hilikot Mindil In Kita Artikan Perempuan Diciptakan Dari Tulang Rusuk Namun Di Hadis Yang Kedua Redaksi Yang Kedua Yaitu Almar Atu Kadil I Perempuan Seperti Tulang Rusuk Nah Ini Tentu Sangat Jauh Yang Satu Menyebutkan Sumber Percipta Yang Satu Menyebutkan Sifat Dari Keperempuanan Itu Sendiri Nah Analisanya Yang Satu Bersifat Lugas Terkait Sumber Perciptaan Yang Kita Kembali Ke Kaedah Makna Yang Jelas Menjelaskan Yang Tidak Jelas Nah Maka Maksud Almar Atu Hilukot Mindil In Jika Dipahami Adalah Perempuan Tercipta Seperti Sifat Tulang Rusuk Nah Berdasarkan Tafsiran Pemahaman Dari Redaksi Almar Atu Kadil I Perempuan Bagaikan Tulang Rusuk Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Rekan Saya Nur Said Baik Contoh Selanjutnya Adalah Tentang Hadis Yang Memanjangkan Kain Bawah Ada pun Hadis Yang pertama Berbunyi Ma As Fala Minal Ka'bain Minal Izzari Fafin Nar Yang artinya Bagian Kain Yang memanjang Kebawah Menutupi Dua mata Kaki Adalah Berada Di Neraka Hadis Ini Direwatkan Oleh Imam Bukhari Kemudian Hadis Yang kedua Yang kedua Yang artinya Ketika Seorang Laki-laki Menyeret Kainnya Karena Rendah Atau Menutupi Mata Kaki Maka Ia Berbuat Sombong Di Muka Bumi Hingga Hari Kiamat Hadis Ini Juga Direwatkan Oleh Imam Al-Bukhari Kemudian Hadis Yang ketiga Dalam Masih Dengan Tema Yang sama Yaitu Pada Hari Kiamat Allah Tidak Akan Melihat Atau Merahmati Orang Yang Menjulurkan Kainnya Karena Sombong Hadis Riwayat Al-Bukhari Kemudian Ada juga Hadis Yang Berbunyi Bainama Rajul Nye Juru Izarahu Ith Khasafa Bihi Fahuwa Yatajallalu Fil Ardi Ila Yawmin Qiyamah Artinya Artinya Ketika Ketika Seorang Laki Laki Menyeret Kainnya Karena Rendah Atau Menutupi Mata Kaki Maka Ia Berbuat Sombong Di Muka Bumi Hingga Hari Kiamat Hadis Riwayat Al-Bukhari Riwayat Riwayat Ini Disampaikan Dengan Beberapa Redaksi Yang Berbeda Namun Maknanya Sama Semua Redaksi Dalam Hal Ini Mengacu Pada Makna Takabur Jadi Perkara Yang Disebut Dalam Beberapa Hadis Yang Telah Dibacakan Sebelumnya Yaitu Adalah Takabur Atau Sombong Hadis Tersebut Dalam Sebagian Riwayat Bersifat Mutlak Tanpa Keterangan Sedangkan Dalam Sebagian Riwayat Yang Lain Bersifat Muqayyad Atau Diberi Keterangan Dalam Sebuah Riwayat Dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Bahwa Apabila Menemukan Dua Buah Hadis Yang Bertentangan Salah Satunya Mencantumkan Ilat Atau Keterangan Sedangkan Yang Satunya Tidak Mencantumkan Maka Hadis Yang Menyebutkan Ilat Harus Diunggulkan Atas Hadis Yang Tidak Menyebutkan Ilat Kesimpulannya Bahwa Menurunkan Kain Berada Di Neraka Apabila Pelakunya Sombong Jika Tidak Sombong Maka Tidak Berada Di Neraka Jika Demikian Maka Penyebab Masuk Neraka Dalam Hal Ini Adalah Sifat Sombong Atau Takabur Ada Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dari Ibn Mas'ud Yang Berbunyi Lait Khudul Jannata Mankana Fi Qalbihi Mithqala Dharatin Min Kibalin Yang Artinya Apabila Sifat Sombong Menjadi Ilat Atau Alasan Yang Dapat Dampaknya Masuk Neraka Maka Setiap Pakaian Yang Dikenakan Dengan Sombong Pemakannya Akan Masuk Neraka Jadi Kesimpulannya Yang Dipermasalahkan Sini Adalah Sifat Sombong Entah Itu Berupa Sarung Ataupun Pakaian Ataupun Hal Yang Lain Jika Kita Merasa Sombong Maka Itu Tidak Diperbolehkan Nah Disinilah Yang Menjadi Ilat Kenapa Bisa Berdampak Untuk Masuknya Seseorang Ke Neraka Kemudian Hadis Selanjutnya Ada Hadis Memotong Rambut Hewan Kurban Ada Hadis Yang Direwayatkan Dari Dari Ummu Salamah Radiyallahu Anha Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Iza Dakhal Al-Ushru Min Zil Hijjati Warada Ahadakum Yuduhi Fala Yamussa Min Sha'rihi Wala Bashari Shai'an Hatta Yuduh Hiyya Artinya Ketika Masuk Sepuluh Hari Bulan Zul Hijjah Sedangkan Seseorang Dari Kalian Hendak Berkurban Maka Janganlah Menyentuh Sedikitpun Rambut Atau Kulitnya Sehingga Ia Berkurban Terdapat Perbedaan Pendapat Pada Rujukan Kata Ganti H Dalam Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Fala Mus Min Sha'rihi Wala Bashari Shai'an Hatta Yuduhi Katakan Tih H Disini Yang Terdapat Perbedaan Pendapat Yang Artinya Maka Ia Tidak Menyentuh Apapun Dari Rambut Dan Kulitnya Sehingga Ia Berkurban Sebagian Ulama Mengatakan Kata Ganti H Mengacu Pada Orang Yang Berkurban Maka Yang Diharamkan Dalam Hal Ini Memotong Rambut Orang Yang Hendak Berkurban Sedangkan Ulama Yang Berpendapat Bahwa Kata Gantinya Merujuk Pada Al Mudha Yaitu Hewan Hewan Yang Akan Disembelih Maka Yang Diharamkan Dalam Hal Ini Memotong Rambut Atau Bulu Hewan Nah Hadis Ini Termasuk Kategori Al Mujmal Fil Hadith Untuk Mengatasi Hadis Ini Kira Dapat Kita Dapat Merujuk Pada Riwayat Lain Yang Dalam Topik Yang Sama Yaitu Hadis Hadis Imam Tirmidhi Dari Ummul Mu'minin Aisha Radiyallahu Anha Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Bersabda Artinya Tidak Ada Amal Manusia Pada Hari Kurban Yang Lebih Dicintai Allah Dari Menyembelih Hewan Kurban Pada Hari Kiamat Nanti Hewan Tersebut Akan Datang Dengan Tanduk Bulunya Dan Kukunya Aliran Darahnya Sungguh Akan Sampai Kepada Allah Di Sebuah Tempat Sebelum Menetes Ketanah Maka Perbaguslah Diri Kalian Dengan Hewan Kurban Ada Faktor Penyebab Yang Menjadi Kahraman Memotong Bulu Dan Kuku Hewan Kurban Adalah Agar Semuanya Menjadi Saksi Hari Kiamat Bagi Pemiliknya Kesaksian Hewan Kurban Ini Hanya Relevan Jika Mengacu Pada Pemahaman Bahwa Yang Diharamkan Adalah Memotong Rambut Atau Bulu Dan Kuku Hewan Bukan Rambut Orang Orang Berkurban Wallahu A'lam Disini Terdapat Hadis Mutlak Tanpa Penjelasan Lebih Lanjut Yang Menyatakan Bahwa Orang Yang Keluar Dari Agama Islam Wajib Dibunuh Bunyi Hadis Tersebut Adapun Ini Adalah Tema Selanjutnya Yang Terdapat Beberapa Hadis Dengan Topik Yang Sama Atau Tema Yang Sama Membenuh Orang Yang Keluar Agama Islam Tidak Boleh Dilakukan Begitu Saja Selama Tidak Jelas Bentuk Kemurtadannya Dan Tidak Mengumumkannya Kepada Publik Apalagi Sampai Menghebohkannya Hal itu Ditegaskan Juga Oleh Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udhu Billahi Min Syaitan Rajim Al-Baqarah Ayat 217 Barang Siapa Yang Murta Diantara Kamu Dari Agamanya Lalu Diamati Dalam Kekafiran Maka Mereka Itulah Yang Sia-sia Amalannya Di Dunya Dan Di Akhirat Dan Mereka Itulah Penghuni Neraka Mereka Kekal Di Dalamnya Dalam Ayat Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Memerintahkan Untuk Membunuh Orang Yang Murta Dari Islam Dalam Hal Ini Allah Juga Berfirman Surat Ali Imran Ayat Ke 85 Yang Artinya Siapa Yang Mencari Agama Selain Agama Islam Maka Sekali Kali Tidak Lah Akan Diterima Agama Itu Dan Dia Di Akhirat Termasuk Orang Orang Yang Rugi Sementara Itu Jika Terdapat Seorang Muslim Yang Keluar Dari Agamanya Seraya Memisahkan Diri Dari Jamaah Umat Islam Dan Mengumumkannya Di hadapan Publik Maka Dia Dihukum Bunuh Karena Hal Itu Termasuk Bentuk Perlawanan Terhadap Allah Dan Rasulnya Terkait Hal Ini Kami Kutipkan Pendapat Fadilat Syekh Doktur Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti Dalam Kitabnya Allah Amil Insan Ayyuhuma Akadaru Ala Riayati Hukuk Insan Wallahu A'lam Bisawab Baiklah Ya Ini Ada Beberapa Tambahan Dari Kami Terkait Hadis Hadis Yang Bisa Diambil Contohnya Kami Hanya Menyebutkannya Sekilas Ini Sumber Sumber Hadis Hadis Ini Adalah Dari Buku Jilbab Karya Profesor Kurey Sihab Sekilas Kami Sebutkan Ini Hadis Pertama Intinya Adalah Bahwa Seorang Wanita Yang Telah Balek Tidak Boleh Tampak Wajah Dan Kedua Telapak Tangannya Hadis Ini Oleh Albani Diukumi Mursal Walaupun Hadis Selain Yang Soeh Menunjang Riwayat Ini Berbicara Tentang Aorot Wanita Tentu Banyak Sekali Perdebatan Apakah Seluruh Tubuh Apakah Wajah Dan Telapak Tangan Saja Yang Boleh Dibuka Atau Ada Batas Batas Lain Yang Diperbolehkan Oleh Agama Islam Hadis Selanjutnya Dari Abdul Bin Abbas Sekir Sekirah Hadis Hadis Ini Adalah Sebuah Cerita Bahwa Al-Fadil Bin Abbas Pernah Bersama Nabi Dan Melihat Seorang Wanita Al-Fadil Melihat Kepajanya Dan Wanita Tersebut Melihat Kepadanya Disini Bisa Dipahami Bahwa Melihat Seorang Perempuan Itu Diperbolehkan Melihat Wajahnya Tangannya Karena Itu Hadis Ini Digunakan Oleh Ulama Untuk Mendukung Bahwa Aurat Wanita Bukan Seluruh Tubuh Kemudian Hadis Ketiga Suatu Ketika Setelah Sholat Id Nabi Bersama Bilal Nah Kemudian Nabi Ini Masuk Ke Rombongan Para Jamaah Perempuan Dan Nabi Meminta Meminta Pada Para Perempuan Bersedekah Dan Ada Seorang Wanita Yang Berseru Pipinya Hitam Dan Telah Rusak Nah Dari Sini Kita Tahu Bahwa Nabi Melihat Wajah Seorang Perempuan Nah Karena Itu Tentu Saja Oh Wajah Itu Bukan Termasuk Dari Aurat Seorang Wanita Ini Adalah Kesimpulan Dari Pemahaman Hadis Yang Bisa Kita Dapat Dari Apa Hadis Yang Disebutkan Dalam Buku Jilbab Karya Prof. Kurey Suatu Ketika Ada Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Rasul Ngwah Perempuan Ini Apa Melihatnya Apa Melihat Rasul Kemudian Rasul Melihat Si Perempuan Ini Mengangkat Pandangan Beliau Dan Mengarahkannya Pada Perempuan Tersebut Lalu Nabi Menundukkan Kepala Berarti Disini Rasul Ngwah Pun Menunjukkan Bahwa Melihat Wajah Perempuan Itu Diperbolehkan Nabi Tidak Melarang Hanya Dalam Keadaan Ini Nabi Menunduk Karena Rasa Hormat Kepada Perempuan Tersebut Atau Rasa Menghargai Kepada Seorang Perempuan Itu Juga Menandakan Nabi Tidak Mengendaki Sesuatu Dari Perempuan Itu Ini Yang Bisa Dipahami Dari Hadis Tersebut Nah Kesimpulan Dari Empat Hadis Tersebut Yang Setema Menurut Profesor Koleh Sihab Adalah Hadis Sejata Menyebutkan Secara Tematik Tampaknya Aorat Wanita Yaitu Wajah Dan Sebagian Tangan Hadis Tersebut Didukung Dan Diperkuat Dengan Hadis Tentang Lamaran Seorang Pria Kepada Gadis Yang Dipinang Ini Hadis Yang Sepertinya Kami kira Ini cukup Populer Bahwa Diizinkan Bagi Seorang Pria Melihat Kepada Gadis Yang Dipinang Akhirnya Sebagian Ulama Mata Berkesimpulan Bahwa Wanita Boleh Menampakkan Wajah Dan Telapak Tangan Kepada Bukan Mahrom Sekian Yang Bisa Kami Sampaikan Saya Iqbal Syauki Dan Saya Nur Syaid Menyampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Para Pendengar Sekalian Sampai Jumpa Pada Presentasi Yang Selanjutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh